yang ujung-ujungnya kompromi politik bagi-bagi kue kekuasaan itu yang ingin saya lihat masih omong-omong itu kenapa ya karena takut santra politik yang mendukung hak angket sepertinya hari udah gembira karena hak angket sudah diusulkan memang tidak ada satupun partai yang hari ini sebenarnya benar-benar mengusulkan dan mendukung ya karena enggak ada bukti nih silahkan teman-teman perhatikan amati hari ini pernahkah terdengar terlihat Mbak Puan atau Ibu Megawati muncul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari kita belajar atau sedikit lebih melek politik saya adalah pendukung Prabowo Gibran tapi saya juga pendukung hak angket yang mendukung hak angket sepertinya hari udah gembira karena hak angket sudah diusulkan video ini sebenarnya udah mau saya buat seminggu yang lalu teman-teman tapi saya pengen dapat bukti bahwa asumsi saya itu benar jangan jangan keburu seneng teman-teman hak angket itu berdasarkan fakta hak angket itu belum diusulkan atau gampangnya tidak ada satu partai pun yang mengusulkan hak angket mungkin Anda bilang wah itu sejenya yang fraksi DPR Iya teman-teman untuk hal yang penting itu menurut saya keputusan itu yang bisa saya percayai dan secara politis benar adalah ketika ketua umumnya yang berbicara hari ini silahkan dengan teliti enggak ada teman-teman ketua umumnya bicara secara eksplisit bahwa mereka mengusulkan ya mengusulkan hak angket bahasa-bahasa aja mendukung seperti ini tapi secara resmi tidak ada atau secara eksplisit tidak ada satupun ketua partai yang mengusulkan hak angket buktinya apa ya buktinya hari ini buktinya barusan ada usulan ada usulan atau petisi dari 50 tokoh yang mendesak pimpinan atau ketua umum partai dan mereka menyurati ketua umum partai agar mengusulkan hak angket puluhan tokoh publik mulai dari aktivis anti korupsi akademisi hingga seniman menyurati para ketua umum partai politik untuk mengajukan hak angket dugaan kecurangan pemilu berarti apa asumsi saya benar dalam suratnya 50 tokoh mendesak lima ketua umum partai untuk mengajukan hak angket yakni ketua umum PD perjuangan Megawati Soekarno Putri dan ketua umum P3 Mardiono ketua umum partai Nasdem Surya Paloh ketua umum PKB Muhammad Iskandar Presiden PKS Ahmad Syaiqo jadi memang tidak ada satupun partai yang hari ini sebenarnya benar-benar mengusulkan dan mendukung ya karena enggak ada bukti masih Omon Omon itu kenapa Iya karena takut Sandra politik nanti kita bahas kita tunjukkan dulu pendapat dari masing-masing partai ini dari Pak Surya Paloh tahap pertama barangkali dari kalian menanyakan mengenai masalah menggulirkan angket akhirnya udah jawab itu bagus itu hak konstitusional yang normatif aja yang sampaikan setelah 20 Maret setelah kita betapapun menghormati penghitungan KPI itu penyelenggaran yang dari Pak Mahfud wah ini yang bikin dimusir orang dimusir pendukungnya sendiri sebenarnya tepat pendapat beliau itu itu secara hukumnya seperti itu teman-teman tetapi secara etika itu kan enggak bener ya artinya itu membuat kecewa pendukungnya seakan-akan lepas tangan kita ikuti yang dicumpulkan dari Pak Mahfud memang sengaja seperti hanya untuk gertakan karena karena hak itu bukan urusan paslon ya itu urusan partai apakah partai itu menggertakan enggak saya enggak tahu dan tidak ingin tahu juga hahaha saya tidak tidak akan berkomentar lah soal hak kita interpelasi itu jangan keputusan memenai maaf Anda kalau enggak mau juga saya tidak tidak punya kepentingan ketika ada urusan hak angket yang menyangkut aspirasi dan pendukungnya sepertinya beliau tidak mendukung saya hanya paslon aja mengantarkan kayak ada ketukan terakhir dari KPU karena mengetukas pasangan atau capres dan jawabnya hanya sampai di pencalonan saja untuk urusan lain-lain itu adalah urusan dan partai pendukung tidak perlu dukungan saya mendukung juga ada gunanya kalau tidak hahaha ya memang secara hukum memang tidak perlu gitu temen karena caimin saat tidak mendapat pernyataan langsung hanya dari ini mbak lulu tapi juga itu bukan langsung tapi ya memang seperti itu menurut Nur Hamidah menyebut ketua umum PKB Muahimin Iskandar belum beri instruksi pengguliran hak angket DPR belum pernah ada secara eksplisit cak imun menyampaikan bahwa mendukung atau mengusulkan hak angket kita tunggu saja kabarnya masih pada menyusun draft untuk diajukan di sidang DPR yang pertama nah sampai menuntaskan dan pada saatnya saya belum dapat jabaran tapi baru kemarin presentasi yang pertama yang harusnya jadi lokomotif atau jadi pengemudinya yang inisiatif adalah Pak Ganjar ya Pak Ganjar kan memangkan anggota partai tetapi silahkan teman-teman perhatikan amati hari ini pernahkah terdengar terlihat Mbak Puan atau Ibu Megawati muncul mengomentari atau berbicara masalah hak angket tapi di tengah desakan kepada PDI perjuangan memimpin pengguliran hak angket di Senayan justru pimpinannya di DPR yakni Puan Maharani tidak hadir tak cuma Puan yang ketua DPR ketua umum PKB yang juga wakil ketua DPR Muhammad Iskandar juga tak hadir di sidang perdana pasca pemungutan suara jadi saya yakin PDIP secara resmi secara eksplisit belum mengusulkan atau mendukung hak angket ya mendukung aja mungkin dari sekjennya masih sekjen dalam hal penting tentu aja saya berpedoman pada ucaman ketua partai dari P3 udah berubah-berubah hak angket itu hak politik ada hak menyatakan pendapat hak angket dan hak interpelasi pilihan ini kan belum ditentukan mana yang diambil sekoraksifrasi juga belum bersikap kami pun belum melakukan rapat internal karena anggota masih ngawal rekap visualis suara di 3 kabupaten dan provinsi majelis pertimbangan partai sudah beda dengan ketua partainya majelis kehormatan partai persatuan pembangunan atau P3 merasa pengguliran hak angket DPR untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024 tidak diperlukan menurut ketua majelis kehormatan P3 Zarkasinur seharusnya seluruh jajaran DPP P3 bisa lebih bijaksana dalam menikapi wacana tersebut karena dikhawatirkan akan memicu perpecahan di masyarakat di rapat terakhir dipimpin oleh Pak PLT Ketum diminta kepada semua kader menyerahkan posisi dan keputusan akhir P3 itu kepada pimpinan kepada PLT Ketum dan kita diminta tidak memberikan komentar nanti takut menjadi deviasi atau mispersepsi bahwa P3 ini harus lolos untuk 4% intinya di berita terakhir sudah pasti P3 tidak mendukung hak angket atau baru mempertimbangkan setelah tanggal 20 setelah keputusan KPU padahal saya ini orang yang mendukung hak angket supaya apa? jika ada kecurangannya mari kita buktikan baik kecurangan pilpres maupun kecurangan pilek terus apakah benar-benar para anggota DPR itu nanti bekerja dengan sebenarnya ataukah hanya sandiwara politik ataukah hanya bergenom position sedang mengajukan hak tawar yang ujung-ujungnya kompromi politik bagi-bagi kue kekuasaan itu yang ingin saya lihat seberapa serius anggota atau wakil saya di DPR bekerja semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh